Hai saya beruntung kemarin beberapa kali ya jadi panggir lagi harus dimaksimalkan kompetensi apa yang memang harusnya kalian capai sampai nanti kalian bisa membuat aspek sistem pertemian terus karena kemarin sudah dapat anatomi ya karena kalau kita mau komplis kan harus di luar kepala dulu anatominya selain setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik sekaligus analisa dan juga pengkajian ke pasien dengan kebunan sistem pertemian untuk anatomi sistem pertemian ada berapa organ apa sih yang ada di sistem pertemian Hai jenis berapa kalau berbeda berarti kan harus saya follow up lagi ada yang lima tempat ya tempat semuanya mulai dari hidup hingga sampai uretra kalian pasti sudah apa gimana lokasi posisi otomaga ini dari hingga sampai nanti uretra ya kan karena kemarin dokter Roy sudah menjelaskan pasti bagaimana sih anatominya sekaligus fisiologi sampai terbentuknya urin itu tadi ya siapa yang tahu proses urin itu melalui proses apakah jadi sampai terbentuk urin jadi kalian kalau sering berkemi ya harusnya kan kalian sekarang sudah paham berarti kok saya ini kok akhirnya hari ini urin saya kok hanya 1000 cc kemarin kok 2500 sekarang kok tambah sedikit untuk kenapa masukkan jawab masuk semua kan terbentuk di dalam atau sekresi ya jadi ada tiga sebenarnya yaitu eh dia diloperasi oleh glumeusnya lalu ada reabsorpsi sama tubulusnya dan juga seksesi atau augmentasi itu sehingga dia sudah dikeluarkan melalui meatus urethra ya terus hormon apa saja sih yang terlibat dalam proses sistem perkemian atau yang secara langsung dia mempengaruhi kerja ginjal sekaligus nanti akan mempengaruhi produksi ada hormon-hormon yang terkait ya adeha adeha arti diuritik hormon khususnya buat apa itu ketika jumlah adeha itu meningkat di dalam tubuh berarti apa yang terjadi di dalam tubuh berarti kekurangan ketika adeha ini anti diuritik ya berarti dia kan fungsi kerjanya adalah untuk mengikat ya mengikat sairan sehingga dia akan jumlahnya banyakkan di dalam tubuh nanti akan berlawanan kerjanya dengan diuritik diuritik itu berarti lawannya dia akan membantu mengeluarkan urin contoh-contoh obat-obatan diuritik apa biasanya pasien-pasien dengan gagal ginjal misalkan pasien dengan gagal-gigal itu kan dia ada kelebihan volume cairan ya yang tidak bisa dikeluarkan karena ada kerusakan pada salah satu fungsi ginjal sehingga kita gitu nanti biasanya kolaborasi kolaborasi timetiknya kita akan memberikan obat diuritik contoh obat diuritik itu apa jadi membantu pasiennya yang tadi biar gak bisa mengeluarkan urinnya tadi ini dibantu dengan obat-obat diuritik berarti berlawanan sama anti diuritik kalau hormon apa lagi siapa yang mengeluarkan aldosteron siapa yang mengeluarkan aldosteron sudah lulus endokrin ya yang lulus endokrin siapa endokrin sudah terlewati tok di setiap ginjal kalian punya ginjal dua ya mau punya dua tok ya atas? lima punya dua ya sehingga kita punya dua pasang satu pasang ginjal kanan dan kiri dan setiap masing-masing ginjal itu di bagian atas akan ada pelendar yang namanya pelendar adrenal sehingga pelendar adrenal ini pelendar adrenal kita juga menyebutkan yang namanya aldosteron fungsi aldosteron fungsi aldosteron apa? apa sih? ini sangkut-sangkutnya antara ketika pasien dengan kegel ginjal ya tekanan darah ini juga sangat mempengaruhi ini pengaturan pelumuman cairan pada tubuh si pasien itu tadi ya jadi aldosteron ini berfungsi untuk ini juga dia akan mempengaruhi tekanan darah di pasien ya kan? kalau kalian kemarin belajar bahwa tekanan darah itu sangat akan mempengaruhi kerja ginjal juga ya kan? terus apa lagi? yang mempengaruhi? ada terus ada apa tadi? aldosteron terus ada lagi apa? ada lagi apa? fungsi ginjal fungsi ginjal apa? fungsi ginjal fungsi ginjal fungsi ginjal fungsi ginjal mengatur jumlah mengatur jumlah ya mengatur terseimbangan kairan elektrolik di dalam tubuh sekaligus asam bantai yang terlihat itu terus apa? dia akan mengfiltrasi darah ya menyaring darah mengabsorbsi dia akan membuang sisa-sisa toksik atau sisa-sisa metabolisme termasuk cairan atau ion-ion yang berlebihan mau diuang lewat ginjalkan terus apa lagi? selain fungsi tentang cairan elektrolik selainnya apa? salah satunya untuk produksi apa? ini teori jadi zaman itu ya ada lagi jadi ginjal itu akan memproduksi suatu bahan yang nanti dia akan membantu produksi apa? coba yang tahu produksi apa? selain dia yang kaitannya dengan urin cairan elektrolik terus cetopsi memfiltrasi dada apa lagi ya? iya jadi ada eryterum yang nanti dia membantu ini produksi sel dan juga mengaktifkan vitamin di hidup itu adalah fungsi ginjal selanjutnya ginjal ada beberapa bagian Ardi jadi kalau kalian kalian sudah belajar anatomi ya kalau ginjalnya itu dikupas melintang berarti nanti ada bagian apa aja lutens lalu dikupas jalan lalu lalu dikupas dikupas lalu dikupas lalu Hai Blue Cortex Hai medula renalis Korteks medula sama medula velvice Jadi kalau korte adalah lapisan yang paling medulanya paling tenang ya setelah itu bagian apa yang tersusku nevron nevron dia ada pelvice ginjal ada tiga tapi nanti nevron biasanya ada di pelvice nya fungsinya nevron apa? nevron mau tau nama nevronnya? apa kroni nevron? dia menyaring kairannya itu tadi dia kan bagian terkecil dari ginjalnya terus anatomi fisiologinya sudah nanti kita mulai tadi ya sampai pemeriksaan fisik sebenarnya tidak terlalu banyak karena kita nanti akan melalui inspeksi palpasi sampai pergurusinya alatnya pun nanti kita untuk tetesinya kita pakai sensi terus nanti ada lirikun sama penlek untuk membantu di bagian organ genitaliannya sekarang ketika kita mau terima kasih terima kasih terima kasih